Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita terkini daripada Najib Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia Sekiranya masih gagal membendung COVID selepas 45 hari PKP 3.0 dan 23 hari total lockdown, sekurang-kurangnya bantulah rakyat sekarang juga, jangan tunggu lagi Akhir bulan menjelang, setiap rumah tangga perlu berdepan dengan banyak komitmen Berkenaan dengan kenyataan daripada Dr. Ashraf Wajidi Dosuki Pertimbangkanlah 5 tuntutan utama rakyat sebelum putuskan sambung PKP 3.0 total lockdown Apa jua keputusan yang nak diambil kerajaan sama ada meneruskan PKP 3.0 Ataupun total lockdown walaupun tak berapa nak menyeluruh pemuda UMNO dan meresaan nasional merayu Buat kesekian kalinya kepada Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional Agar penuhilah 5 tuntutan utama rakyat Yang pertama, bantuan tunai tambahan termasuk permudahkan rayuan penerima BPN ataupun BPR kali kedua yang dinafikan Yang kedua, mora terium automatik secara menyeluruh tanpa charge ataupun faedah tambahan Melibatkan juga B40, M40, dan PKS Dan yang ketiga, iSinar 2.0 dan iLestari 2.0 Yang keempat, diskaun bil-bil utility Dan yang kelima, kawalan harga barangan asas yang mencanak naik Tuntutan rakyat, pemuda juru bicara rakyat, tradisi membela rakyat Terima kasih karena sudah menonton video ini Sila terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih